Samsung resmi memboyong Galaxy Tab S6 Lite 2022 ke Indonesia. Tablet Android ini merupakan pembaruan dari Galaxy Tab S6 Lite yang diluncurkan pada 2020. Galaxy Tab S6 Lite 2022 telah diumumkan Samsung pada pertengahan Mei lalu, artinya hanya berselang kurang lebih satu bulan untuk hadir di Indonesia. Samsung menghadirkan kembali Samsung Galaxy Tab S6 Lite dengan performa prosesor Octa-Core Snapdragon 720G yang lebih bertenaga, kata Anissa Maulina, produk marketing manajer mobil experience Samsung Electronics Indonesia. Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 Dalam soal ini, Samsung sendiri masih menganut konsep tablet premium dengan sisi-sisi bodi yang lebih mengedepankan sisi futuristik. Di samping itu, aura modern tersebut tersampaikan pula melalui bentuk bodi dari Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 ini, yang dirancang sedemikian rupa dengan bahan material aluminium untuk menunjang kekokohan bodi yang mampu namun tetap ringan. Selain itu, dimensinya juga sangat ideal dengan ukuran 244,5 x 154,3 x 7 mm, dan memiliki tingkat bobot mencapai 467 gram, yang membuatnya memiliki bentuk bodi elegan serta kekinian. Di satu sisi, layar dari spik Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 ini juga dibekali kemampuan resolusi WUXGA 1200 x 2000 pixel, dengan panel IPS LCD seluas 10,4 inci, sehingga sudah pasti bahwa visualisasi yang diperlihatkan bakal lebih tajam dan cernih. Performa Galaxy Tab S6 Lite Perbedaan Galaxy Tab S6 Lite 2022 dengan pendahulunya terletak pada jenis chipsetnya. Galaxy Tab S6 Lite 2022 menggunakan chipset Snapdragon 720G, sedangkan versi 2020 ditenagai Exynos 9611. Snapdragon 720G merupakan chips Qualcomm dengan arsitektur 8nm, yang memiliki GPU Octa-Core berkecepatan hingga 2GHz, dan GPU Adreno 618. Samsung mengklaim chipset pada Galaxy Tab S6 Lite 2022 memiliki peningkatan GPU 1,5x dan GPU 1,6x dibanding versi 2020. Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 dibekali RAM sebesar 4GB, dan penyimpanan internal 128GB. Bila dirasa kurang, pengguna juga dapat memperluas penyimpanannya menggunakan kartu microSD, hingga kapasitas 1TB. Tablet ini dibekali baterai berkapasitas 7040 mAh, yang diklaim dapat bertahan hingga 15 jam untuk menonton video. Kamera Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 mengaitkan soal kamera, sudah barang tentu kita akan membicarakan kualitas lensa pada tablet premium terbaru bahkan pabrik asal negeri K-pop tersebut. Galaxy Tab S6 Lite 2022 dibekali kamera belakang tunggal berjenis wide dengan resolusi 8MP. Kamera ini menawarkan dukungan HDR, panorama, serta video 1080p pada 30fps. Sementara itu kamera depannya memiliki resolusi 5MP, yang dapat digunakan untuk bersuah foto maupun panggilan video. Fitur lainnya yang ditawarkan Galaxy Tab S6 Lite 2022, yaitu speaker stereo ganda berteknologi AKG. Tolokan audio 3,5mm, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 hingga Samsung Note yang dapat dikombinasikan dengan S-Pen untuk mengedit dokumen. Perangkat stylus S-Pennya sendiri sudah tersedia dalam paket pembelian Galaxy Tab S6 Lite 2022. Harga Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 di Indonesia dibanderul Rp 6,2 juta. Banderul harga ini sedikit lebih murah ketimbang Galaxy Tab S6 Lite versi 2020, yang saat peluncuran perdahannya hingga Rp 7,3 juta. Di Indonesia, Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 tersedia dalam dua opsi warna, yaitu Oxford Gray dan Angkoro Blue. Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 dapat dibeli mulai besok Jumat. Samsung menawarkan hadiah langsung Galaxy Buds Live bagi yang membeli tablet ini hingga 31 Juli 2022. terima kasih telah menonton!